Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jelang siang Jam 11 Kali ini kita akan Berbagi Informasi Bagaimana caranya Membuat shortcut Untuk perpindahan Keyboard layout Disini Saya punya 2 keyboard layout English dan Arabic English dan Arabic Oke disini Kita coba dulu Misalnya Nulis Pakai yang bahasa Arab Disini kita pilih Arabic Disini kita pilih Fontnya Font untuk Arab Misalnya Disini ada ya Misalnya saya pilih yang Tulis Bismillah Kita perbesar Kita perbesar Terus kita mau ngetik Apa namanya Misalnya Terjemah dari ini Berarti kita harus pindah lagi Klik lagi disini Nah kali ini kita akan Bagaimana caranya Menggunakan keyboard Keyboard ya Menggunakan keyboard Disini kita cek Show keyboard layout Ini layoutnya seperti ini Keyboard setting Nah disini Nah disini kita ada di bagian layout Option Nah Namun di apa namanya Untuk mengakses tampilan tadi itu juga bisa menggunakan Shortcut yang disini kita ketik keyboard dulu Nah tampilannya sama ya Itu dari sini juga bisa Keyboard setting Kemudian layout Setelah itu kita Option Bagi teman-teman yang mau nambahkan Keyboard layout yang lain Tinggal klik disini ya Tinggal pilih Mau pakai bahasa apa Nah maksud saya Keyboard layoutnya apa Misalnya Oke kita lanjutkan Ketik tombol option Setelah itu Disini ada Switch to another layout Nah disini kita mau pilih apa Misalnya 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 kita pakai Tombol Windows ini ya Tombol Windows sama spasi Misalnya kita tekan Close Oke Kita coba Windows spasi Nah dia sudah berubah ya Berubah Oke Windows spasi Windows Oke Kalian cukup siap Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton